kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di react.js pada bagian yang ke 7 kita akan belajar tentang props props atau property dari komponen, kita langsung ke vs code nya pada video sebelumnya kita belajar tentang bootstrap dan kita menuliskan class nya dengan kata class seperti ini, kalau seperti ini kita akan lihat di dalam browser kita klik kanan, inspect kita ke console nah ini akan keluar seperti ini ini ada di dalam sejarah, jadi kita akan lihat sejarah ini pastikan tidak ada error kita ke sejarah sejarah.js nah ini ada src set ini, akan kita hilangkan, kita ctrl s kemudian di dalam sini kita bisa refresh nah ini sudah bersih kemudian kalau kita ke tentang ini juga sama jadi untuk kelas penulisannya adalah class name jadi kita ke tentang penulisan disininya adalah class name kemudian ini juga class name, kita ctrl s kemudian kita refresh ini sudah benar, tidak ada error atau warning sekarang kita akan lanjut ke dalam penggunaan dari props atau property kita akan buat dulu dua komponen komponen yang pertama kita akan buat di dalam sini kita buat new file kemudian kita akan buat siswa.js di dalam siswa.js kita akan copy saja dari home home ini kita akan copy copy, kita akan paste di dalam siswa.js ini di dalam home home nya kita akan ganti dengan siswa sesuai nama filenya kemudian ini juga kita akan ganti siswa kita ctrl s kemudian di dalam ini kita ganti juga siswa ctrl s kemudian kita ke up.js kita akan panggil menggunakan root di dalam sini ctrl c kemudian ini ctrl v kita akan ganti dengan siswa tentangnya kita akan ganti dengan siswa ctrl s kemudian yang inputnya juga kita akan tambahkan untuk input yaitu kita akan ganti dengan home nya siswa kemudian yang disini kita akan ganti dengan siswa kita ctrl s kemudian kita akan tambahkan di nav kita link seperti ini kita ctrl c kemudian kita ctrl v kontaknya ini kita akan ganti dengan siswa kalau ini kontak kita akan ganti dengan siswa juga kita ctrl s kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini siswa kita dapatkan siswa page kalau sejarah sejarah tentang kontak siswa sekarang kita akan membuat sebuah daftar siswa kita akan buat daftar siswa di dalam sini kita buat menggunakan klik kanan new file kemudian kita buat list siswa list siswa list siswa list siswa jadi kita punya siswa kemudian list siswa.js sekarang kita akan copy saja dari home di kanan copy kita taruh di dalam list siswa.js kemudian ini kita akan ganti dengan list siswa kemudian yang sini juga kita akan ganti dengan list siswa kita akan beri nama list siswa kemudian page kemudian ini di list siswa ini akan dipanggil oleh siswa cs jadi kita akan ganti yang di dalam sini ini kita akan ganti dengan seperti ini karena kita akan manggil berarti di dalam sini kita buat list siswa kemudian kita akan buat import import kita akan copy saja dari dalam sini ctrl c kemudian kita ke siswa di dalam sini kita akan importkan kemudian ini kita ganti dengan list siswa list siswa siswa kemudian ini juga kita akan ganti dengan list siswa kemudian karena list siswa itu ada di dalam sama-sama di folder pages ini kita akan ganti kita ganti jadi pagesnya kita hilangkan seperti ini kita ctrl s jadi dia langsung masuk ke dalam list siswa dari list siswa ini kita lihat di dalam browsernya kita ctrl s kemudian kita cek di dalam browsernya nah ini ada error list siswa already bin declare di siswa.js siswa.js ini nah ini errornya ditunjukkan di dalam sini jadi ada dua kali di ke-1 dan ke-3 berarti kita akan post yang ini kita ctrl s kemudian kita akan lihat hasil dari dalam sini nah ini keluar list siswa sekarang kalau kita sudah bisa seperti ini kita akan gunakan props untuk belajar mengatur property dari sini kita langsung ke vx code nya saja di dalam komponen siswa ini dia memanggil komponen list siswa komponen list siswa kita akan close aja semua supaya lebih enak kita ke close all kemudian kita buka yang siswa dan list siswa jadi kita buka yang pertama adalah di list siswa kita akan tambahkan sebuah props di dalam sini props p-r-o-p-s props 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 ini singkatan dari property nah property ini kalau di dalam sini list siswa ini bentuknya akan statik sekarang kalau ini kita akan ganti dengan dinamis mesanalis siswa page kita akan ganti di dalam sini dengan caranya setiap kali kita akan menambahkan sebuah nilai di dalam react kita gunakan kurung-kurawal buka kurung-kurawal tutup seperti ini kemudian kita tulis props dot nama misal props dot nama nah di dalam komponen list siswa ini ada props kemudian di dalam sini props ini memanggil nama komponen ini mempunyai properti nama sekarang kita akan ke dalam siswa jadi kita akan ke dalam siswa nah di dalam siswa ini kita akan tambahkan sebuah variable di dalam sini nama sama dengan misal di dalam sini adalah saya isi dengan joni ctrl s jadi jadi nama ini sama dengan yang ada di dalam props ini diawali dengan props kemudian tanda titik kemudian namanya apa variabelnya apa jadi ini seperti function function yang masuk dari sini kemudian taruh dalam sini props ininya nama kita ctrl s kemudian kita akan lihat hasilnya di dalam browser nah ini keluarnya adalah joni misal kalau di dalam sini saya ganti dengan judul judul ctrl s berarti di dalam sini kita ganti juga dengan judul kemudian isinya misalnya saya ganti dengan daftar siswa kita ctrl s kemudian kita akan lihat di dalam sini nah ini daftar siswa jadi kita bisa mengganti property dari komponen list siswa ini dengan cara yang seperti ini kita tambahkan props di dalam sini kemudian kita isi props kemudian nama props judul berarti di dalam sini judul kemudian karena komponen ini dipanggil jadi ketika dipanggil itu kita isikan namanya jadi seperti function ketika dipanggil harus diberikan isi ini juga kita bisa buat di dalam sebuah const misal saya akan isi di dalam sini cons kemudian saya isi dengan judul sama dengan seperti ini daftar siswa smk revit nah di dalam sini karena ini petik-petik kita akan ganti nilai variabelnya dengan kurung-kurawal buka kurung-kurawal tutup kemudian ini judul berarti di dalam sini judul ini juga judul nah kalau misalnya disini nama maka disini juga kita isi dengan nama jadi ini variabel ini masuk ke dalam sini nah ini digunakan oleh props yang ada di dalam list siswa ini kita ctrl s kemudian kita lihat hasil di dalam sini nah ini daftar siswa smk revit jadi itu mudah kita bisa membuat seperti ini kemudian untuk menggantinya tinggal mengganti ketika komponennya itu dipanggil jadi ketika dia dipanggil atau dirender kita isikan di dalam sini nah kalau untuk merubah-rubah ya tinggal dirubah isi dari konstanta nama ini sekarang kita akan menggunakan array sebagai variable konstanta misal di dalam sini kita akan isi dengan array yaitu nama misalnya joni kemudian koma betik-betik budi koma betik-betik siti kita punya sebuah array yang isinya adalah joni budi dan siti nah di dalam sini nama dimasukkan ke dalam props judul kemudian bagaimana menampilkan di dalam komponennya nah di dalam sini judul props judul karena di array kita bisa gunakan di dalam sini props judul kemudian indeksnya misalnya indeks 1 kita bisa ctrl-s kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini yang muncul adalah budi kalau kita indeksnya ke 0 ctrl-s maka yang muncul adalah joni nah itu kalau kita menggunakan ray bagaimana untuk menampilkan semua kita akan membuat sebuah variable di atasnya return kita beri nama kita menggunakan const tanta saja const misalnya kita isi dengan siswa siswa sama dengan kita akan gunakan props props kemudian kita akan nama dari ini yaitu judul berarti di dalam sini kita akan props kemudian judul kemudian kita akan lakukan map map buka kurung kemudian kita akan isi variable untuk ininya kita akan beri variable saja misalnya n kemudian panah kemudian di dalam sini kita isi dengan yang mau kita tampilkan misal kita akan menampilkan return nya adalah kita akan isi dengan misalnya li li kemudian isi dari n ini adalah kita isi dengan seperti ini kemudian n seperti ini kemudian yang ada di dalam sini kita comment saja kita comment control garis mereng kemudian kita tambahkan di bawah sini yaitu kita buat li li ul karena li nya sudah ada kita akan tambahkan ul kemudian di bawahnya ul kita isi dengan siswa ini untuk pengisian dari parameter kita gunakan kurung kurawal pengisian variable kita gunakan kurung kurawal ctrl s kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini nah ini johnny budi city jadi caranya seperti itu kita tinggal buat map kemudian ini arrow function yaitu n n nya ini adalah variable penampung untuk mengurai dari ri nya dimasukkan ke n kemudian n itu kita taruh di dalam sini li dan ini li kemudian kita akan lihat di dalam console log nya inspect kita lihat ke dalam console nah ini dia di dalam sini dia membutuhkan unique key karena di dalam map itu butuh sebuah key berarti kita coba tambahkan di dalam sini n ini kita kasih buka kurung tutup kurung jadi di dalam nya sini di dalam ini kita buat saja item kemudian i nah ini kita akan ganti dengan item item kemudian key kita taruh di dalam li kemudian kita isi dengan variable nya yaitu i kita ctrl s kemudian kita akan lihat hasil di dalam browser yang kita refresh nah ini sudah tidak error lagi jadi untuk penggunaan map yang pertama adalah itemnya item ini yang kita tampilkan kemudian ada bentuk i atau indeksnya kalau misalnya ini saya ganti dengan i ctrl s maka yang tampil di dalam sini adalah 012 jadi ini 012 kalau ini saya ganti dengan item di dalam sini item ctrl s maka yang tampil adalah johnny budi jadi isinya nah sini tidak error lagi itu yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan array jadi kita bisa memasukkan props itu sebagai sebuah array caranya seperti ini jadi jangan lupa dalam sini langsung panah kemudian ini buka kurungnya ada di dalam sini supaya jelas dan ini error function sudah ada tutorialnya di channel dari smk revit ini di javascript jadi javascript ini sudah ada penjelasan tentang pembuatan error function dan function di dalam playlist dari javascript silahkan dilihat nah itu saja materi tentang props jadi bagaimana kita membuat props menggunakan props ada dua yang bisa kita gunakan yang pada kesempatan kali ini kita belajar untuk yang menggunakan array dan kita menggunakan yang tadi menggunakan variable biasa saya ulangi bahwa props itu seperti function jadi seperti function seperti function ini jadi dia itu ketika dibuat kita tulis prosesnya kemudian kita ketika dipanggil maka nilai variable nya itu harus diberikan jadi misalnya di dalam sini kita berikan judul itu nama nah ini kemudian nama itu diambilkan dari konstanta ini array kemudian masuk ke dalam komponen nya jadi komponen itu seperti function hanya dalam bentuk jsx atau javascript extension seperti ini nah itu yang harus dipahami dalam penggunaan react karena react adalah framework jadi framework itu kumpulan dari library nah library tersusun dari function function dan variable nah itu yang harus dipahami penggunaan dari komponen jadi komponen itu juga sebuah function yang memerlukan properti nah yang perlu diperhatikan setiap penulisan dari variable itu diawali dengan kurung-kurawal seperti ini nah itu saja materi tentang props kita akan lanjut ke materi berikutnya terima kasih